Sahabat almarhum Eki, Franciscus Marbun, membeberkan sikap Ibtu Rudiana di RS usai kejadian yang menimpa sang putra di kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengatakan bahwa awalnya dia tidak tahu bahwa ayah Eki seorang polisi. Meskipun sebelumnya, Franz mengaku pernah bertemu langsung dengan Ibtu Rudiana. Dia mengatakan bahwa selama berteman dengan Eki, dia memang tahu bahwa ayah Eki bernama Rudiana. Franz mengaku bahwa dirinya baru tahu bahwa ayah almarhum Eki merupakan polisi justru pada malam kejadian pada 27 Agustus 2016 silam. Yaitu setelah Franz mendapat kabar bahwa Vina dan Eki dilarikan ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, menurut Franz, dia melihat Rudiana tidak mengenakan seragam polisi. Namun dia mengaku bahwa dirinya memang tidak pernah mengobrol dengan ayah Eki tersebut bahkan hingga sekarang. Saat pertemuan itu, Franz dan rekan-rekannya pada posisi sudah di kamar mayat. Saat Rudiana masuk ke kamar mayat, Franz mengaku melihat ayah Eki itu dengan raut wajah sedih. Rudiana pun, kata dia, juga sampai berurai air mata malam itu. Tidak hanya itu, setelah melihat jasad Eki, Rudiana bahkan membenturkan kepalanya ke tembok kamar mayat. Setelah Rudiana datang, Franz kemudian memilih keluar dari kamar mayat. Setelah dia keluar dari kamar mayat, Franz melihat adanya ibu Eki. Ibu Eki ini didapati sudah ada di kamar ruang perawat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.